Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sabi'ahum bi ihsanin ila yu middin Yukha Taliman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT Kembali kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita Kehadirat Allah SWT di kesempatan malam yang berbahagia ini Atas limpahan karunia dan juga nikmat Sehingga kita masih kembali dapat melaksanakan kewajiban kita Yakni melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW Kepada keluarga, sahabat dan kepada seluruh kaum muslimin Yang senantiasa istiqomah menitijalan kebenaran Sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadith Yukha Taliman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT Kembali di kesempatan malam yang berbahagia ini Dalam kajian rutin kita Kajian dalam pembahasan kitab Mukhtasar Zadul Ma'at Kembali akan disampaikan oleh Al-Ustadz Zainal Mursalin L.C. Hafizhullah Ta'ala Yang kembali akan melanjutkan pembahasan di kesempatan malam ini Dan tentunya kajian ini kembali akan kami bagi menjadi dua sesi Sesi pertama adalah sesi pemaparan materi Yang akan disampaikan oleh narasumber kita Dan sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab Di sesi yang kedua kami kembali mengundang bagi para pendengar sekalian Dan juga terkhusus bagi para jemaah Untuk kiranya memberikan pertanyaan terkait pembahasan kita di kesempatan malam ini Baiklah khatul iman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT Untuk mengefisienkan waktu langsung saja kita persilahkan kepada Al-Ustadz Untuk memulai kajiannya kepada Al-Ustadz Kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allah SWT Kembali memberikan nikmat yang sangat besar kepada kita sekalian Sehingga kita di malam hari yang berbahagia ini Kembali dapat bermajlis Mengkaji petunjuk-petunjuk Nabi Ali Salatu Wasalam Yang telah beliau ajarkan kepada umatnya Dalam pembahasan kitab Mukhtasar Zadul Ma'ad Sesungguhnya Penulis Rahimahullah Telah banyak menjelaskan kepada kita sekalian Tentang Sirah Nabawiyah Dan di dalam Mukhtasar Zadul Ma'ad Juga disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah Beberapa pembahasan dari Sirah Nabawiyah tersebut Sebagaimana disebutkan oleh Ibn Al-Qayyim Di dalam kitab Zadul Ma'ad Namun kemudian Karena pembahasan Sirah Nabawiyah Telah kita bahas Di beberapa pembahasan sebelumnya Sebelum kita mengkaji Kitab Mukhtasar Zadul Ma'ad ini Maka kemudian Saya menginginkan tidak adanya pengulangan Di dalam pembahasan Sirah Nabawiyah Yang terlalu bertele-tele Seputar masalah Maghozi Wasiar Bagaimana perjalanan Jihad dan perjuangan Nabi S.A.W Di dalam menegakkan dinul Islam Oleh sebab itu Di dalam pembahasan Kitab Mukhtasar Zadul Ma'ad ini Kita lebih fokus pada pembahasan Tentang bagaimana petunjuk-petunjuk Nabi S.A.W Di dalam kehidupan kita sekalian Oleh sebab itu Melompati beberapa pembahasan yang disebutkan oleh Penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Sebagai rangkuman dari kitab Zadul Ma'ad Yang ditulis oleh Ibn Al-Qayyim Maka kemudian kita mengambil beberapa Judul yang memang Secara spesifik menjelaskan kepada kita sekalian Tentang petunjuk-petunjuk Nabi di dalam kehidupan kita sekalian Dan binillah hita'ala pada malam hari yang berbahagia ini Kita akan membahas suatu tema yang Sangat penting Untuk kita ketahui bersama Satu tema pembahasan yang apabila Kita Ketik judul tersebut Di mesin pencari data Tepatnya di google Atau semisalnya Tentang petunjuk Nabi SAW Dalam menghadapi musibah Maka hampir semua pembahasan itu Semuanya akan merujuk kepada Kitab Zadul Ma'ad yang ditulis oleh Ibn Al-Qayyim Seakan para ulama rahimahumullah Mengisyaratkan kepada kita sekalian Bahwa Seakan Nyaris tak ada lagi pembahasan yang lebih baik Dari pembahasan Yang telah ditulis oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullah Di dalam bab ini Yaitu tentang Bagaimana petunjuk Nabi SAW Di dalam menghadapi musibah Saya lihat semua ulama yang menulis Masalah ini selalu kemudian Mengembalikan pembahasannya kepada Kitab Zadul Ma'ad Dan memang setelah Kitab Kaji nanti Biidnillah Kita akan mendapatkan banyak sekali gambaran Dan fawaid Serta hikmah Akan pentingnya kita sekalian Bersabar Di dalam menghadapi musibah Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah Beliau menjelaskan Tentang bagaimana petunjuk Nabi SAW Dalam menghadapi musibah Dan kemudian Apa hikmah dibalik petunjuk Nabi SAW Tersebut Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah Beliau mengatakan Faslun Hadjuhu Berfirman Dan berilah kabar gembira Kepada orang-orang yang bersabar itu Siapa mereka Siapa orang-orang yang bersabar Yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh musibah Mereka mengatakan Yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah Mereka mengatakan Sesungguhnya kami milik Allah Dan sesungguhnya hanya kepada Allah lah kami akan kembali Kemudian Allah SWT berfirman dalam ayat setelahnya Menunjukkan tentang fazilah dan keutamaan Sabar di dalam menghadapi musibah Mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan salawat dari Rabb mereka dan Rahmat Dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk Di dalam musnad Imam Ahmad Rasulullah SAW Beliau telah bersabda Mamin ahadin tusibuhu musibah Tidak ada seseorang yang ditimpa oleh musibah Lalu kemudian dia berdoa kepada Allah dengan mengatakan Kemudian dia berdoa kepada Allah setelah dia mengucapkan Innalillahi wa inna ilhi roji'un Dia kemudian mengatakan Allahumma jurni fi musibati Ya Allah berikanlah aku Berikanlah aku pahala Dibalik musibah yang menimpaku ini Wa akhlifli khairan minha Dan berikanlah aku pengganti dengan sesuatu yang lebih baik dari musibah yang menimpaku ini Maka kata Nabi SAW Tidak ada seorang pun dari hamba Allah yang mengatakan hal itu Illa ajarahu Allahu fi musibati Kecuali Allah akan memberikan pahala kepadanya Pada musibah yang dialaminya tersebut Wa akhlifalahu khairan minha Dan niscaya Allah akan menggantikan Sesuatu yang jauh lebih baik dari musibah yang menimpanya itu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah Beliau mengatakan Wahadihil kalimah Dan kalimat doa ini Ablagu ilaji al-masaib Dia adalah merupakan obat yang paling manjur Di dalam menghadapi musibah Wa anfa'ihi lahu fi ajilihi wa ajilih Dan merupakan sesuatu yang paling bermanfaat Baik dalam jangka dekat atau dalam jangka panjang Karena sesungguhnya Kalimat ini Yaitu ungkapan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Di dalam kalimat ini Terkandung pengetahuan seorang hamba Yang sangat luar biasa terhadap robnya Dan di dalamnya kata Ibnul Qayyim Adanya ketawakalan Dan penyerahan diri Dari seorang hamba terhadap robnya Dalam kalimat yang sangat singkat ini Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Kata Imam Ibnul Qayyim Ada dua hal yang terkandung di dalamnya Yang pertama Ketika seorang hamba mengucapkan hal itu Berarti saat itu dia menyadari betul Bahwa dirinya dan keluarganya Semuanya hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pula dengan harta bendanya Semuanya hakikatnya milik Allah Apa yang dimiliki oleh kita di dunia saat ini Hanyalah merupakan pinjaman Dan pemilik sesungguhnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Maka seorang hamba ketika dia mengucapkan Inna lillahi Sesungguhnya kami hanya semata-mata milik Allah Saat itu ia menyadari Bahwa apa yang dimilikinya di dunia ini Hanyalah merupakan pinjaman Maka tatkala kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Mengambilnya dari kita Maka tidak lebih Seperti halnya Seseorang yang kita pinjam Barang miliknya lalu kemudian Pemilik barang tersebut mengambilnya dari kita Tidak perlu kita kemudian marah Atau berontak Atau bahkan menolak Terhadap putusan sang pemilik yang sesungguhnya Maka demikian pula Tatkala seorang hamba Dia mengatakan Inna lillahi Maka tatkala ibn al-qayyim Sesungguhnya saat itu Dia tengah menyadari bahwa Dirinya Keluarganya Harta bendanya Semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Dan lagi pula kata beliau Annahu mahfufun bi'adamain Sesungguhnya manusia itu terletak diantara kedua tidakadaan Sebelumnya Manusia diciptakan dari sesuatu yang tidak ada Manusia diciptakan yang asalnya tidak ada Dan kemudian setelah kematian Dia pun akan mengakhiri kehidupannya Kemudian berikutnya pula Ibn al-qayyim mengatakan Manusia itu sendiri Dia tidak menciptakan dirinya sendiri Yang menciptakannya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Maka dengan demikian berarti Manusia tidak memiliki dirinya sendiri Apalagi dengan keluarganya Atau harta yang dimilikinya Ikhwat al-iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pula setelah manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari tidak ada menjadi ada Manusia pun tidak memiliki kuasa untuk menjaga Dirinya sendiri dari berbagai macam musibah yang tidak menimpannya Sehingga dengan demikian Hakikatnya manusia tidak memiliki dirinya sendiri Dan tidak pula memiliki keluarganya atau harta bendanya Tetapi pemiliknya yang hakiki Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwat al-iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua Ketika seorang hamba mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Di poin yang kedua kata Ibn al-qayyim Anna masiral abdi wa marji'ahu ilallahi maulahu al-haqq Saat itu berarti kita telah memproklamirkan diri kita Bahwa kita hanya kembali kepada Allah Hanya akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada akhirnya pula Kita mesti mengakhiri kehidupan Di dunia ini dengan kembali kepada Allah Masing-masing kita akan kembali Menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala sendiri-sendiri Tanpa keluarga Tanpa harta Tanpa karib kerabat Tanpa teman sejawat Yang akan menemani kita sekalian Hanyalah kebaikan dan amal soleh yang kita lakukan Atau keburukan yang justru akan menjurumuskan Kita sekalian ke dalam adab Allah subhanahu wa ta'ala Oleh sebab itu kesabaran Yang wajib dimiliki oleh seorang hamba apabila dia mendapatkan musibah Bagian dari kesabaran yang mesti Dia ekspresikan ketika mendapatkan musibah Seoganya dia mengatakan Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Dan karena tidak ada satu musibah pun Yang mesti menimpa kita Dia bisa luput dari kita Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat al-hadid Tidak ada satu musibah di muka bumi ini Dan tidak pula pada diri kalian Kecuali semuanya telah tercatat Sebelum musibah itu terjadi Dan sesungguhnya Hal itu merupakan sesuatu yang mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwat al-iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh sebab itu Al-imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah Beliau kemudian menyebutkan kepada kita sekalian Sejumlah Petunjuk Nabi SAW Bagaimana ketika menghadapi musibah Setelah seorang hamba Begitu dia mendapatkan musibah Dia beristirja Mengucapkan Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Lalu kata Ibn Al-Qayyim Wa min ilajihi Ayyandhura ila ma'usibabihi Fayajidu Rabbahu Qad abqa alaihi mislahu Aw afdal minhu Di antara Perkara yang dapat meringankan Beban kita ketika kita mendapatkan musibah Hendaklah seorang hamba dia melihat Bahwa Ketika Allah memberikan musibah Kepadanya Pastikan Bahwa kenikmatan yang Allah berikan Kepadanya Ada semisalnya Atau bahkan jauh lebih banyak Dari musibah yang ditimpakan Kepadanya Ya Dan disamping itu pula Bahwa musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala Timpakan kepada seorang hamba Di balik musibah tersebut Ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Telah menyimpan Segudang pahala Dan balasan yang baik Manakala kita bersabar dan rido Di dalam menghadapi musibah tersebut Ya Sehingga oleh Sebab itu Seyogianya kita Beriman kepada Qadha dan qadhar Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana beliau Rahimahullah menyebutkan Bahwa diantara Amalan yang dapat meringankan kita Ketika kita Menghadapi musibah Seyogianya seorang hamba Dia melihat Kepada orang-orang yang ada di sekitarnya Melihat Kepada orang-orang yang juga mendapatkan musibah Bahkan Betapa banyak manusia Yang mendapatkan musibah Yang jauh lebih besar dari musibah Yang dihadapinya Ikhwatan iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Al-imam ibn al-qayyim rahimahullah Beliau mengatakan Inna surura dunya ahlamun naum Sesungguhnya kebahagiaan di dunia itu Hanyalah bagaikan Keindahan dalam sebuah mimpi Yang cepat berakhir Atau bagaikan bayangan Yang cepat hilang In agahakat kalilan Abkat kathiran Kalau seandainya Kenikmatan dunia itu Membuat kita tertawa Maka seringkali juga Kemudian dia akan Membuat kita menangis Wa in sarat yauman Saat dahran Kalaupun seandainya Kita gembira Suatu saat Tetapi kemudian Kegembiraan tersebut Pada akhirnya Juga akan membuat kita bersedih Oleh sebab itu Al-imam Ibn Mas'un r.a Beliau mengatakan Likulli farhatin tarhah Wama mulia baytun farhan Illa mulia tarhan Tidak ada satu kebahagiaan Kecuali akan disusul dengan kesedihan Tidak ada satu rumah Yang dipenuhi oleh kebahagiaan Kecuali akan dipenuhi pula Oleh kesedihan Oleh sebab itu Juga al-imam Ibn Sirin Beliau mengatakan Maka na dha'ikun qat Illa kana mimba'dihi buka Tidak ada suatu kebahagiaan Sedikit pun juga Kecuali setelah itu Pasti akan diikuti oleh tangisan Ikhwat al-iman Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian berikutnya Di antara petunjuk Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Yang disebutkan oleh Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Bagaimana seyugianya Kita menghadapi musibah Ibn Al-Qayyim menyebutkan Hendaklah seorang hamba Apabila dia mendapatkan musibah Dia meyakini Bahwa penolakan terhadap musibah Atau Merasa Kecewa Ketika kita mendapatkan musibah Hal itu tidak dapat Menolak musibah itu sendiri Bahkan Dia akan semakin melipat Gandakan Kesedihan Dan kesulitan yang dialaminya Dan justru apabila Seseorang Dia tidak bersabar Di dalam menghadapi musibah Maka ketidaksabarannya tersebut Hanyalah Akan menambah Kesusahannya di dunia Sebelum kesusahannya Di akhirat tersebut Dan disamping itu pula Beliau mengatakan Wa min ila jihah Dan di antara Obat Ketika kita menghadapi musibah Ketahuilah Kata Ibn Al-Qayyim Bahwasannya Hilangnya Pahala kesabaran Apa pahala kesabaran Yang disebutkan Di dalam surat Al-Baqarah tadi Bahwa orang yang akan Yang bersabar Ketika menghadapkan Ketika menghadapi musibah Dia akan mendapatkan Solawat Akan mendapatkan Rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dia akan Mendapatkan petunjuk Ini semua terjamin Akan diberikan oleh Allah Bagi mereka Orang-orang yang bersabar Wabashiris sabirin Alladzina iza asabatu musibah Qalu inna lillahi Wa inna ilaihi raji'un Ulaika alayhim salawatum Min rabbihim warahmah Wa ulaikahumul muhtadun Ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka takkala kita Tidak bersabar Di dalam menghadapi musibah Musibah Lalu kemudian Kita kehilangan Pahala ini Sesungguhnya Hilangnya pahala Dari kita Ketika kita Mendapatkan musibah Itu sendiri Lebih besar Daripada musibah Yang kita alami Kerugian Tadkala kita Tidak mendapatkan Pahala tersebut Adalah jauh Lebih besar Daripada musibah Yang kita alami Oleh sebab itu Seyogianya Tidak ada pilihan Bagi seorang muslim Ketika dia menghadapi musibah Selain dia bersabar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian berikutnya Ibnul Qayyim Rahimahullah Mengatakan Seyogianya juga Orang yang mendapatkan Musibah Dia menyadari Annal jaza' Yushmitu aduwa Bahwa Tadkala kita Memberontak Dari musibah Tidak bersabar Di dalam menghadapi musibah Hal itu hanya membuat Musuh kita senang Dan akan membuat Sulit Atau sedih teman kita Dan akan membuat Marah Murka Allah Subhanahu wa ta'ala Dan akan membuat Syaitan senang Dan akan Menghilangkan Pahalanya Dan akan Membuat Dirinya lemah Namun sebaliknya Apabila seseorang Dia bersabar Dan mengharap Pahala di balik Musibah yang Dialaminya Dia akan Membuat Syaitannya Bersedih Dia akan Membuat Allah Subhanahu wa ta'ala Dia akan Membuat Keluarga Dan teman-teman Yang ada di sekitarnya Senang dan bahagia Dan dengan itu pula Dia akan Semakin cepat Kembali Bahagia Dan mengalami Kehidupan normal Sebagaimana Yang ia alami sebelumnya Oleh sebetulnya Seorang mu'min Ketika dia Menghadapi musibah Dia tetap Teguh Bersabar Di dalam menghadapinya Dia tidak akan Pernah Melakukan Ratapan Tidak ada Pukulan Terhadap Tubuhnya Tidak ada Pakaian yang Dirobeknya Tidak pula Kemudian Dia berteriak Secara Histeris Karena Ia Telah Ridha Dan bersabar Di dalam Menghadapi Qadha dan Qadhar Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwatan iman Yang dimuliakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Ibnul Qayyim Rahimahullah Beliau mengatakan Wa min ila jihad Dan diantara Terapi Di dalam menghadapi Kesabaran Di dalam menghadapi Musibah Adalah Ketahuilah Bahwa apabila Seorang hamba Dia bersabar Dan Berihtisab Mengharapkan Pahala Di balik Musibah Yang dialaminya Maka Dia akan Merasakan Manisnya Kesabaran Lalu Kemudian Dia pun Akan Merasakan Kebahagiaan Hal itu Dia akan Merasakannya Berlipat Lipat Dari Kebahagiaan Yang Sebelumnya Ia rasakan Apalagi Apa yang Akan Disiapkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di akhirat Kelak Oleh sebab itu Rasulullah Sallallahu alihi wasallam Beliau Telah bersabda Di dalam Sebuah hadis Yang diriwayatkan Oleh Imam Tirmidhi Rasulullah Sallallahu alihi wasallam Beliau bersabda Manusia Pada hari Kiamat Kelak Mereka Akan Berangan Angan Jikalau Kulit-kulit Mereka Dicabik-cabik Dengan Menggunakan Gancu Semasa Di dunia Jadi Mereka Berangan-angan Manusia Pada hari Kiamat Kelak Di akhirat Mereka Berangan-angan Andaikan Semasa Di dunia Dahulu Mereka Mendapatkan Musibah Dengan Dirobek-robeknya Kulit-kulit Mereka Dengan Menggunakan Gancu-gancu Yang tajam Karena Saat itu Mereka Melihat Betapa Besarnya Pahala Yang Diperoleh Oleh Mereka Yang Mendapatkan Musibah Semasa Di dunia Ikhwat Al-iman Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Sebab Itu Salah Seorang Ulama Salaf Mengatakan Ya Lawla Masoib Dunia Law Ridna Al-Qiyama Mafalis Andaikan Bukan Karena Musibah Semasa Di dunia Di akhirat Kelak Kita akan Menjadi Orang-orang Yang Bangkrut Jadi Andaikan Tidak Ada Musibah Yang Pernah Kita Alami Di dunia Di akhirat Kelak Kita Tidak Akan Mendapatkan Pahala Oleh Sebab Itu Orang Yang Beriman Yang Mengetahui Hakikat Akan Hal Ini Tadkala Ia Mendapatkan Musibah Ia Justru Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukan Lagi Dia Bersabar Tetapi Jauh Dari Kesabaran Dia Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Beberapa Hari Yang Lalu Ada Salah Seorang Ulama Saudi Saudi Arabia Namanya Doktor Salman Al-Audah Beliau Dalam Perjalanan Akan Mengisi Sebuah Seminar Internasional Di Turki Afwan Kalau Tidak 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 Seminarnya Di Eropa Kalau Tidak Di Jerman Di Perancis Saat Itu Beliau Tengah Transit Di Turki Tiba-tiba Kemudian Beliau Berdua Dengan Doktor Abdul Wahab At-Turairi Tiba-tiba Kemudian Doktor Abdul Wahab At-Turairi Ini Mendapatkan Telepon Dari Riyad Ditelepon Ya Katanya Apakah Sheikh Bersama Dengan Antum Sekarang Beliau Katakan Iya Ini Sekarang Bersama Dengan Saya Katanya Kalau Bisa Antum Sedikit Menjauh Dari Beliau Karena Ada Informasi Yang Ingin Disampaikan Akhirnya Sheikh Abdul Wahab Kemudian Menjauh Dari Sheikh Kemudian Yang Memberi Informasi Ini Mengatakan Tolong Sampaikan Dengan Bahasa Yang Tidak Membuat Beliau Bersedih Bahwa Antum Sekarang Harus Segera Kembali Ke Saudi Arabia Karena Keluarga Sheikh Semuanya Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas Kemudian Sheikh Abdul Wahab Beliau Bertanya Apakah Ada Korban Jiwa Katanya Iya Istri Beliau Umul Barak Dengan Dua Putranya Meninggal Dunia Sementara Anak-anaknya Yang lain Luka Luka Berat Akhirnya Kemudian Ternyata Belum Lagi Sheikh Abdul Wahab Ini Berbicara Kepada Sheikh Salman Tiba-tiba Kemudian Ada Orang Yang Langsung Menelpon Kepada Sheikh Salman Menyampaikan Informasi Tersebut Ya Beliau Katakan Begitu Saya Lihat Ada Telepon Yang Masuk Kepada Sheikh Salman Dan Saya Tahu Isinya Pasti Menyampaikan Tentang Informasi Itu Tapi Yang Saya Kagumi Kata Sheikh Abdul Wahab Bahwasannya Kalimat Yang Keluar Pertama Kali Dari Lisan Beliau Adalah Inna Lillahi Wa Inna Ilayhi Raji'un Kemudian Beliau Mengatakan Ya Alhamdulillahi Ala Kulli Hal Inna Lillahi Wa Inna Ilahi Raji'un Alhamdulillahi Ala Kulli Hal Kalimat Ini Kemudian Beliau Tidak Pernah Putus Beliau Ucapkan Ya Ini Cerita Yang Sangat Panjang Saya Sendiri Membaca Apa Namanya Kisah Itu Ditulis Oleh Doktor Abdul Wahab At-Toreri Dalam Sebuah Makalah Saya Sendiri Menangis Membaca Bagaimana Kemudian Sheikh Ya Kembali Keriat Dan Bahkan Beliau Memerintahkan Kepada Doktor Abdul Wahab At-Toreri Untuk Melanjutkan Perjalanannya Tamar Telah Menunggu Ya Apa Mereka Untuk Menyampaikan Materi Tetapi Kemudian Doktor Abdul Wahab Kembali Mendampingi Sheikh Beliau Katakan Saya Tidak Melihat Adanya Kesedihan Bahkan Dari Ya Raut Wajah Sheikh Salman Beliau Katakan Hati Apa Sebenarnya Yang Dimiliki Oleh Sheikh Ini Bukan Berarti Kerasnya Hati Beliau Tetapi Musibah Yang Dialami Oleh Beliau Seakan Itu Adalah Merupakan Bagian Dari Kabar Gembira Juga Yang Diterima Oleh Beliau Beliau Katakan Saya Tidak Mendengarkan Sebuah Kata Yang Menunjukkan Beliau Mendapatkan Adanya Sebuah Musibah Besar Kecuali Setelah Kembali Naik Di atas Pesawat Begitu Naik Atas Pesawat Langsung Beliau Kemudian Melaksanakan Sholat Beliau Kemudian Sholat Dengan Sholat Yang Sangat Panjang Saat Itu Ya Sementara Saya Sendiri Kata Doktor Abdul Abad Tureri Bingung Untuk Mengucapkan Kalimat Apa Yang Mesti Saya Sampaikan Kepada Sheikh Salman Tidak Ada Kesedihan Yang Begitu Tampak Kecuali Setelah Berjam Jam Beliau Mendapatkan Informasi Itu Setelah Beliau Sholat Yang Cukup Panjang Saat Di atas Pesawat Baru Kemudian Beliau Mengatakan Umul Barak Faqidati Katanya Umul Barak Ya Pelipur Laraku Atau Semisalnya Saat Itu Kemudian Saya Baru Lihat Beliau Meneteskan Air Mata Bagaimana Kemudian Beliau Bercerita Tegarnya Sheikh Ketika Beliau Memberikan Apa Namanya Perpisahannya Yang Terakhir Kepada Istrinya Dan Anak Anak Ini Semua Ya Terjadi Pada Seorang Alim Karena Pengetahuan Beliau Bagaimana Tentang Petunjuk Nabi Sallallahu Sallam Ketika Mendapatkan Musibah Dan Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Beliau Bersabda Assabru Indah Sodmatil Ula Sesungguhnya Kesabaran Itu Terletak Atau Terlihat Pada Benturan Yang Pertama Sebagaimana Akan Disebutkan Oleh Ibnul Qayyim Rahimah Allah Ta'ala Ikhwata Iman Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Kemudian Diantara Obat Pelipur Lara Di dalam Menghadapi Musibah Yang disebutkan Oleh Ibnul Qayyim Rahimah Allah Di dalam Kitab Zadul Ma'ad Ini Seyogianya Seorang Yang mendapatkan Musibah Dia Memenuhi Hatinya Dengan Penuh Harap Karena Setiap Musibah Yang dialami Oleh Seorang Muslim Pastilah Allah Subhanahu Ata'ala Akan Memberikan Pengganti Yang Lebih Baik Baginya Manakala Dia Menghadapinya Dengan Penuh Kesabaran Sebagaimana Disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Di dalam Hadis Tadi Tidak Ada Seorang Hambak Pun Yang Mengucapkan Yang Ketika Dia Mendapatkan Musibah Dia Mengucapkan Inna Lillahi Wa Inna Ilahi Roji'un Kecuali Allah Subhanahu Ata'ala Akan Memberikan Kepadanya Pengganti Yang Jauh Lebih Baik Daripada Musibah Yang Dialaminya Ikhwat Al-Iman Yang Dimuliakan Lillahi Subhanahu Ata'ala Demikian Juga Seyogianya Seorang Hamba Apabila Dia Mendapatkan Musibah Ia Menyadari Bahwasannya Disana Ada Pahala Yang Begitu Besar Yang Menantinya Manakala Dia Bersabar Dan Ridho Di dalam Hadapi Musibah Tersebut Rasulullah Sallallahu Aliyah Wasallam Beliau Telah Bersabda Sesungguhnya Apabila Allah Mencintai Suatu Maka Allah Akan Menguji Mereka Barang Siapa Yang Ridho Menghadapinya Maka Dia Akan Mendapatkan Keridhoan Dari Allah Dan Barang Siapa Yang Murka Yang Tidak Menerima Maka Dia Akan Mendapatkan Kemurkaan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Ikhlat Iman Yang Dimuliakan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Seyogyanya Juga Seorang Mumin Ketika Mendapatkan Musibah Sekalipun Dia Memberontak Seperti Apapun Toh Pada 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 Akhirnya Juga Dia Harus Bersabar Orang Ketika Dia Mendapatkan Musibah Lalu Kemudian Dia Berontak Tidak Menerima Ya Kenyataan Yang Terjadi Pada Dirinya Pada Akhirnya Pun Dia Harus Bersabar Karena Kesedihan Ketidakpuasan Terhadap Takdir Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Akan Pernah Merubah Ya Keadaan Yang Dialaminya Oleh Sebab Itulah Para Ulama Mengatakan Al-Aqil Yaf'alu Fi Awali Yawmin Minal Musibah Ma Yaf'aluhul Jahil Ba'da Ayyam Orang Yang Berakal Ketika Dia Mendapatkan Musibah Di Hari Pertama Dia Akan Melakukan Amalan Yang Akan Dilakukan Oleh Orang Bodoh Setelah Beberapa Hari Jadi Orang Yang Berakal Dia Akan Melakukan Sebuah Amalan Di Hari Pertama Ketika Dia Mendapatkan Musibah Tersebut Dia Akan Melakukan Amalan Yang Akan Dilakukan Beberapa Hari Setelah Musibah Oleh Orang Orang Yang Bodoh Ya Karena Orang Yang Bodoh Pada Akhirnya Dia Harus Bersabar Orang Yang Berakal Dari Awal Dia Sudah Sudah Bersabar Oleh Sebetul Nabi Sallallahu Beliau Bersabda Hakikat Kesabaran Itu Akan Terlihat Pada Benturan Yang Pertama Ikhwat Al-Iman Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Berikutnya Di Antara Obat Yang Harus Dipahami Oleh Seseorang Yang Mendapatkan Musibah Ibn Al-Qayyim Mengatakan Obat Yang Paling Bermanfaat Bagi Seorang Hamba Ketika Dia Mendapatkan Musibah Dia Mesti Berselaras Dengan Apa Yang Diinginkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagai Rob Dan Kekasih Apabila Kita Benar-benar Mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Mestilah Kita Sekalian Mengikuti Apa Yang Telah Diinginkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada Diri Kita Dan Tidaklah Ada Sebuah Musibah Yang Menimpa Kita Kecuali Itu Merupakan Sebuah Kehendak Dan Keinginan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada Diri Kita Sehingga Ya Sehingga Kecintaan Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Terlihat Ketika Kita Mendapatkan Musibah Kalau Kita Ridha Dengan Musibah Yang Menimpa Kita Maka Berarti Kita Telah Melakukan Apa Yang Diinginkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Namun Tentu Hal Ini Kata Ibnu Qayyim Namun Hal Ini Ya Tidak Akan Disadari Dan Tidak Akan Efektif Kecuali Disadari Oleh Orang Orang Yang Ya Mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Sesungguhnya Iqat Al-Iman Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Berikutnya Diantara Realita Yang Harus Dipahami Oleh Orang Yang Menghadapi Musibah Ibnu Qayyim Mengatakan Sesungguhnya Yang Telah Menimpakan Musibah Kepada Diri Kita Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Maha Adil Hukumnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Arham Rahimin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Maha Pengasih Dan Penyayang Maka Tidak Mungkin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Menimpakan Sebuah Musibah Kepada Seorang Hamba Kecuali Mana Kala Musibah Tersebut Akan Memberikan Kebaikan Yang Sangat Besar Bagi Hamba Tersebut Dan Nabi Sallallahu Alih Wasallam Beliau Telah Bersabda Sungguh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lebih Mencintai Hambanya Melebihi Kecintaan Seorang Ibu Terhadap Anaknya Maka Pastikan Bahwa Setiap Musibah Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Timpakan Kepada Seorang Hamba Pastikan Bahwa Musibah Itu Tidaklah Diberikan Oleh Allah Kepadanya Kecuali Demi Kemasrahatan Dan Kebaikan Hamba Tersebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidaklah Menimpakan Musibah Kepada Seorang Hamba Untuk Membinasakan Hamba Tersebut Dan Tidak Pula Untuk Menyiksa Dan Mengadab Mengadabnya Akan Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menimpakan Musibah Kepada Seorang Hamba Untuk Menguji Kesabarannya Untuk Menguji Apakah Dia Ridha Terhadap Ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ataukah Tidak Untuk Menguji Keimanannya Terhadap Qadar Dan Agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mendengarkan Doa Doanya Agar Supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melihat Sejauh Mana Ketundukan Dan Kepatuhan Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam Yang Menghadapi Musibah Tersebut Ikhwatan Iman Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Sebab Syekh Abdul Qadir Al-Jelani Beliau Mengatakan Kepada Anaknya Sesungguhnya Musibah itu Tidaklah Datang Untuk Membuat Kamu Binasa Sesungguhnya Musibah itu Datang Hanyalah Untuk Menguji Kesabaran Dan Keimanan Yang Kamu Miliki Ikhwatan Iman Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Berikutnya Al-Imam Ibnul Qayyim Rahimahullah Juga Beliau Menyebutkan Bahwa Salah Satu Hikmah Dari Musibah Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Timpakan Kepada Seorang Hamba Adalah Untuk Mengikis Penyakit Penyakit Yang Ada Di Dalam Diri Seorang Hamba Itu Sendiri Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Musibah Kepada Seorang Hamba Ketahuilah Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Mengikis Berbagai Macam Penyakit Yang Ada Pada Hamba Tersebut Penyakit Apa Penyakit Kesombongan Penyakit Ujub Penyakit Keangkuhan Penyakit Kerasnya Hati Itu Semua Dapat Disembuhkan Dengan Apa Dengan Musibah Orang Sesombong Apapun Coba Dikasih Penyakit Itu Langsung Ya Kesombongannya Hilang Keujubannya Merasa Dirinya Yang Paling Hebat Itu Kemudian Seketika Itu Pula Hilang Sembuh Orang Orang Keras Terkadang Terkadang Langsung Dilunakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setelah Ia mendapatkan Musibah Yang Tentunya Apabila Penyakit-penyakit Ini Dipelihara Dalam diri Seorang Hamba Ini Ini Akan Membinasakan Dirinya Di Dunia Dan Di Akhirat Oleh Sebab Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menimpakan Musibah Kepada Orang Tersebut Agar Supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Meninggikan Deraja Tersebut Dan Membebaskannya Dari Penyakit-penyakit Hati Yang Dapat Membinasakannya Ikhwat Al-Iman Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Al-Imam Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Beliau Mengatakan Wa'ayya'lama Anna Mararat Ad-Dunya Hia Bi'ayniha Halawat Al-Akhirah Seorang Yang Mendapatkan Musibah Seyugianya Ia Paham Bahwasannya Berbagai Macam Kesulitan Hidup Di Dunia Hakikatnya Dia Adalah Merupakan Manisnya Kehidupan Di Akhirat Kelak Karena Setiap Ujian Dan Cobaan Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Timpakan Kepada Seorang Hamba Di Dunia Maka Hal Itu Akan Berubah Menjadi Sesuatu Yang Indah Dan Manis Dirasakan Oleh Seorang Hamba Di Akhirat Kelak Oleh Sebab Itu Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Beliau Bersabda Kuffatil Jannatu Bil Makarih Wah Huffatil Nar Bishahwat Sesungguhnya Surga Itu Diiming Imingi Dihalang Halangi Oleh Sesuatu Yang Kita Benci Sedangkan Dunia Maaf Sedangkan Raka Itu Diiming Imingi Dengan Sesuatu Yang Kita Senangi Yang Sesuai Dengan Selera Syahwat Dan Hawa Nafsu Kita Sekalian Ikhwatil Iman Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Inilah Beberapa Ya Petunjuk Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Yang Disebutkan Oleh Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Bagaimana Seyugianya Seorang Muslim Ia Bersabar Bersyukur Dan Rida Di dalam Menghadapi Musibah Dan Syekh Muhammad Ibn Usaymin Rahimahullah Beliau Menyebutkan Bahwa Seorang Hamba Apabila Dia mendapatkan Musibah Maka Hamba Hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terbagi Menjadi Empat Golongan Golongan Pertama Adalah Mereka Yang Menolak Ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Dia Marah Tidak Mau Menerima Atas Musibah Yang Allah Timpakan Kepada Dirinya Maka Bagi Mereka Ini Barang Siapa Yang Marah Terhadap Ketetapan Allah Maka Dia Akan Mendapatkan Kemurkaan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Golongan Yang Kedua Adalah Golongan Orang Orang Yang Beriman Yang Bersabar Dan Ini Adalah Merupakan Tingkatan Terendah Yang Harus Dimiliki Oleh Seorang Mu'min Dia Bersabar Dia Mengucapkan Inna Lillahi Wa Inna Ilahi Roju'un Tetapi Hatinya Dia Masih Berat Di Dalam Menerima Musibah Tersebut Tetapi Dia Mampu Mengendalikan Dirinya Sehingga Dia Tidak Mengekspresikannya Dengan Sesuatu Yang Dimurkai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak 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 Seperti Golongan Yang Pertama Golongan Yang Pertama Mungkin Dia Menampar Wajahnya Mungkin Dia Merobek Pakaiannya Atau Menghancurkan Sebagian Dari Harta Bendanya Atau Kemudian Melontarkan Kata-kata Yang Kotor Sebagai Bentuk Ekspresi Dia Akan Kemurkaannya Terhadap Ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Kelompok Yang Kedua Ini Adalah Bersabar Berat Ia Rasakan Musibah Yang Dialaminya Tetapi Dia Mampu Mengendalikannya Karena Dia Memiliki Keimanan Terhadap Kotor Dan Kotor Golongan Yang Ketiga Adalah Golongan Yang Ridho Orang Yang Ridho Golongan Yang Ridho Ketika Mendapatkan Musibah Mereka Adalah Orang Orang Yang Setara Baginya Antara Mendapatkan Kabar Gembira Dengan Kabar Yang Menyedihkan Sama Baginya Mendapatkan Musibah Atau Mendapatkan Ni'mat Karena Bagi Bagi Dirinya Bahwa Kedua-duanya Merupakan Ketetapan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menginginkan Kita sekalian Untuk Mendapatkan Kegembiraan Di dunia Maka Demikian Pula Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menginginkan Kita Masa Di dunia Sehingga Menurutnya Menurut Orang-orang Yang Ridha Ini Adalah Sama Antara Kenikmatan Dengan Musibah Karena Musibah Itu pun Menurutnya Adalah Bagian Daripada Bentuk Kenikmatan Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Kepadanya Ini Ini Golongan Yang Yang Ketiga Golongan Yang Keempat Ini Lebih Tinggi Lagi Adalah Mereka Orang-orang Yang Bersyukur Ketika Mendapatkan Musibah Golongan Orang-orang Yang Bersyukur Ketika Mendapatkan Musibah Begitu Dia Mendapatkan Musibah Perkataan Yang Pertama Kali Terlontar Dari Mulutnya Dia Mengucapkan Alhamdulillahi Ala Kulihal Inna Lillahi Wa Inna Ilahi Raji'un Walhamdulillahi Ala Kulihal Inilah yang Senantiasa Diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alih Sallam Tadkala Beliau Mendapatkan Musibah Sebagaimana Direwetkan oleh Imam Musim Dalam Hadis Yang Direwetkan Dari Umul Muminin Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anha Ikhwatan Iman Yang Dimuliakan Oleh Allah Demikianlah Apa yang Dapat kita Bahas Di malam Hari Yang Berbahagia Ini Dari Petunjuk Nabi Sallallahu Sallam Dalam Menghadapi Musibah Yang Disebutkan Al-Imam Ibn Qayyim Di dalam Kitab Zadul Ma'ad Ini Allah Sallallahu Sallallahu Sallam Al-Nabi Muhammad Kita Ucapkan Kepada Al-Ustaz Yang Telah Memberikan Paparan Materi Di Kesempatan Malam Ini Dan Untuk Selanjutnya Kita Akan Melangkah Ke Sesi Tanya Jawab Kami Persilahkan Bagi Para Jemaah Sekalian Apabila Memiliki Pertanyaan Kita Persilahkan Di bagian Belakang Oh Yang Dekat Mike Dulu Bismillah Rahman Rahim Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Ada yang menarik ketika Bicara tentang sabar Saya mau mengawali Pertanyaan saya dengan Pertama Mengutip Surat Ayat Dari surat Al-Anambiah 83 Dimana ada Doa Nabi Ayub Yang sangat populer Kurang lebih Di tafsir Yang saya tulis Ya Tuhanku Sesungguhnya Aku telah Ditimpa Penyakit Dan Engkau Adalah Tuhan Yang Maha Penyayang Di antara Semua Penyayang Ini yang pertama Yang kedua Saya juga Mau mengutip Tentang Dalil Sahabat Rasul Sallallahu Alaih Wassalam Yang seorang Wanita Yang dikena Penyakit Epilepsi Waktu itu Sahabat Yang mulia Ini Meminta Mengadu Kepada Rasul Sallallahu Alaih Wassalam Tentang Penyakitnya Dan meminta Untuk Didoakan Atas Kesembuhannya Rasul Kurang lebih Ceritanya Rasul Mau Mengiakan Mendoakan Tetapi Rasul Mengatakan Jika Engkau Mau Aku Akan Mendoakan Untuk Kesembuhanmu Tetapi Sesungguhnya Allah Kurang lebih Sesungguhnya Allah Tidak Memuliakan Dengan Penyakitmu Sehingga Sikap Si Sahabat Wanita Tadi Akhirnya Mengatakan Oh Kalau begitu Jangan Minta Didoakan Untuk Kesembuhannya Biarkan Saja Saya Mulia Dengan Penyakit Saya Dua Kutip Al-Anambiyah Dan Hadis Riwayat Tentang Sahabat Rasul Itu Menginspirasi Saya Atau Kita Semua Mungkin Yang Malam Ini Hadir Untuk Mengambil Sikap Terbaik Sesungguhnya Dalam Menghadapi Sebuah Musibah Apakah Memang Sikap Kita Sikap Wujud Dari Kesabaran Itu Tidak Perlu Meminta Kesembuhan Dari Allah Tetapi Seperti Yang Dikatakan Di Surat Al-Anbiya Disitu Tidak Ada Bahasa Nabi Ayyub Meminta Kesembuhan Atas Penyakitnya Tetapi Nabi Ayyub Malah Menyampaikan Tentang Engkau Adalah Penyayang Diantara Semua Penyayang Apakah Sikap Ini Adalah Sikap Ideal Dari Sebuah Kesabaran Atas Musibah Itu Yang Pertama Yang Kedua Al-Baqoroh Ayat 153 Wahai Orang-orang Yang Beriman Jadikanlah Sabar Dan Solat Sebagai Penolongmu Ada Sesuatu Yang Menarik Allah Mengedepankan Sabar Setelah Itu Allah Menyandingkan Dengan Solat Ada Pemaknaan Atau Ada Tapsir Atau Ada Pesan Apa Sesungguhnya Ketika Allah Mengatakan Sabarlah Dulu Setelah Itu Engkau Solat Apa Makna Sesungguhnya Dari Itu Itu Yang Kedua Saya Tidak Tau Apakah Ini Melenceng Atau Tidak Yang Ketiga Ini Kajian Dasar Minggu Lalu Kita Membahas Tentang Ada Tiga Sabar Saya Tidak Tau Apakah Malam Ini Apakah Akan Ada Tema Tentang Itu Sabar Menghadapi Musibah Sabar Terhadap Ketaatan Dan Sabar Meninggalkan Maksiat Apakah Sabar Yang Dimaksud Dalam Kajian Malam Ini Termasuk Dari Ketiga Kesabaran Itu Atau Memang Akan Ada Tema Khusus Selain Sementara Itu Pertama Tentang Kisah Nabi Ayyub Yang Allah Subhanahu At'ala Abadikan Di Dalam Surat Al-Anbiya Ayat 83 Dan Ingatlah Kisah Tentang Nabi Ayyub Ketika Ia Berdoa Kepada Robnya Wahai Robku Sesungguhnya Aku Telah Ditimpa Oleh Penyakit Dan Engkau Adalah Rob Yang Maha Penyayang Di Antara Semua Penyayang Disini Nabi Ayyub Alayhi Salam Beliau Memang Lebih Mendahulukan Doa Seakan-akan Daripada Berobat Sehingga Kesabaran Nabi Ayyub Ini Adalah Kesabaran Tertinggi Tertinggi Yang Pernah Ada Dalam Sejarah Manusia Karena Nabi Ayyub Alayhi Salam Ketika Beliau Sakit Hampir Tidak Ada Satu Anggota Tubuhnya Pun Kecuali Terkena Penyakit Tersebut Beliau Kena Penyakit Kulit Setelah Sepuluh Tahun Beliau Menderitanya Beliau Bertanya Mengalami Penyakit Itu Sepuluh Tahun Beliau Bertanya Kepada Istrinya Terlebih Dahulu Berapa Tahun Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Kenikmatan Kepada Kita Hidup Dalam Keadaan Sehat Wal Afiat Katanya Dua puluh Tahun Kita Nikmat Dalam Keadaan Sehat Wal Afiat Tidak Pernah Sakit Sementara Sekarang Baru Sepuluh Tahun Kita Apa Namanya Saya Sakit Nabi Ayub Mengatakan Saya Malu Untuk Meminta Kesembuhan Kepada Allah Karena Masa Sehat Masih Jauh Lebih Banyak Daripada Masa Sakit Saya Sehingga Nabi Ayub Tidak Mengucapkan Doa Ini Kecuali Juga Setelah Beliau Sakit Dua puluh Tahun Oleh Seperti Itu Kesabaran Nabi Ayub Ini Menjadi Permisalan Di dalam Bahas Arab Bahkan Terkadang Juga Fallahul Mustaan Sebagian Orang Memperolok Ya ada Satu lagu Yang diprotes Oleh para Ulama Dahulu Sebuah Lagu Cengeng Dibilang Sobartu Laki Sobro Ayub Katanya Ya Sungguh Aku Telah Bersabar Menanti Menantimu Seperti Sabarnya Nabi Ayub Tidak Ada Apa-apanya Dibandingkan Dengan Kesabaran Nabi Ayub Pertama Nabi Ayub Disini Tidak Menafikan Nabi Ayub Berobat Jadi Tidak Menafikan Bahwa Nabi Ayub Ya Telah Berobat Di Dalam Ayat Yang Kedapan Puluh Tiga Dari Surat Al-Anbiya Ini Menjelaskan Hanya Menjelaskan Tentang Doa Dan Rintihan Nabi Ayub Terhadap Robnya Tetapi Ayat Yang Mulia Ini Tidak Menjelaskan Kepada Kita Apakah Nabi Ayub Al-Islam Telah Berobat Ataukah Tidak Dan Tampaknya Dari Riwayat-riwayat Yang Lain Manakala Kita Lihat Bahwa Nabi Ayub Saat itu Adalah Telah Berobat Telah Berusaha Untuk Berobat Ya Sehingga Ini Tidak Menafikan Adanya Usaha Nabi Ayub Di Dalam Melakukan Pengobatan Terhadap Penyakit Yang Dideritanya Dan Karena Nabi Sallallahu Aliyah Sallam Juga Telah Bersabda Sebagaimana Disebutkan Oleh Ibnul Qayyim Di Dalam Kitab Zadul Ma'ad Di Jinid Yang Keempat Dan Ini Kemudian Dijadikan Satu Buku Tersendiri Oleh Sebagian Percetakan Yang Diterjemahkan Kedalam Bahasa Indonesia Judulnya Ya At-Tibun Nabawi Kedokteran Nabi Ya Kitab Tibun Nabawi Itu Sebenarnya Tidak Pernah Ada Dalam Tulisan Ibnul Qayyim Ibnul Qayyim Memiliki Buku Zadul Ma'ad Hanya Di Juz yang Keempat Itu Khusus Tentang Masalah Kedokteran Nah Orang-orang Percetakan Ini Pinter Nyari Uang Akhirnya Karena Ini Adalah Satu Pembahasan Khusus Akhirnya Kemudian Dipisahkan Dari Kitab Zadul Ma'ad Itu Dijadikan Satu Buku Tersendiri Dinamakan Dengan At-Tib An-Nabawi Kedokteran Nabi Di Bagian Muqaddimah Dalam Di Zadul Ma'ad Juz yang Keempat Itu Beliau Menyebutkan Tentang Sabda Nabi S.A.W. Berobatlah Kalian Waihamba Allah Karena Sesungguhnya Allah Tidak Menurunkan Suatu Penyakit Kecuali Allah S.W.T. Menurunkan Bersamanya Obatnya Sebagian Orang Ada yang Mengetahuinya Dan ada yang Tidak Mengetahuinya Kemudian Kisah Yang kedua Kisah Tentang Seorang Sohabiyah Yang Disebutkan Tadi Epilepsi Sepengetahuan Saya Wanita tersebut Bukan Kena Penyakit Epilepsi Karena Tentu Bahwa Epilepsi Dia adalah Merupakan Sebuah Penyakit Tertentu Tetapi Yang menimpa Sohabiyah Tersebut Bahwa Sohabiyah Itu Sering Kemasukan Jin Ya Oleh seitu Dia mengatakan Kepada Nabi S.W.T. Ya Rasulullah Ini Usra Ini Usra Wahai Rasulullah Sesungguhnya Saya Selalu Kesurupan Saya Selalu Kesurupan Ya Rasulullah Kemudian Rasulullah S.W.T. Beliau Bersabda Insyiti Da'autullah Liyashfiaki Jikalau Aku mau Aku akan Berdoa Kepada Allah Agar Allah Menyembuhkanmu Wa Insyiti Sobarti Falakil Jannah Dan Jikalau Engkau Mau Engkau Bersabar Maka Bagimu Surga Maka Saat itu Wanita tersebut Mengatakan Kalau begitu Saya lebih Memilih Untuk Menjadi Penghuni Surga Tidak Apa-apalah Orang Mengatakan Saya Gila Yang penting Saya Masuk Surga Karena Wanita Ini Sesungguhnya Adalah Wanita Yang Salihah Karena Di dalam Hadis Sebelumnya Beliau Mengatakan Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Inni Usra' Wa Inni Atakasyaf Wahai Rasulullah Sesungguhnya Aku Sering Kemasukan Syaitan Dan Aku Sering Terbuka Auratku Jadi Ketika Orang Kesurupan Biasa Mengamuk Auratnya Terbuka Begitu Kemudian Beliau Diberikan Dua Opsi Itu Beliau Mengatakan Kalau Begitu Saya Bersabar Saya Lebih Memilih Untuk Bersabar Tetapi Setelah Itu Ini Menunjukkan Kesolehannya Katanya Wad'ullah Li Alla Atakasyaf Tapi Tolong Bolehlah Saya Bersabar Dari Penyakit Kesurupan Yang Saya Alami Ini Tetapi Tolong Tetap Doakan Saya Agar Aurat Saya Tidak Terbuka Akhirnya Dijaga Kemudian Auratnya Ini Menunjukkan Bahwa Wanita Ini adalah Wanita Saliha Sehingga Sehingga Wallahu Ta'ala Alam Wal Ilmu Inda Allah Bahwasannya Berobat Dan Apa Namanya Bersabar Dan Bertawakal Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Merupakan Cara Terbaik Karena Wanita Ini pun Sesungguhnya Telah Datang Kepada Nabi S.A.W. Untuk Berobat Sehingga Dia Memohon Kepada Nabi S.A.W. Untuk Dirukyah Hanya Sanya Nabi S.A.W. Memberikan Dua Opsi Ya Antara Sabar Dengan Kemudian Mendapatkan Kesembuhan Semasa Di Dunia Wallahu Ta'ala Alam Kemudian Berikutnya Di dalam Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Ayuhalladina Aman Usta'inu Bis Sabri Was Salah In Allah Ma'as Sabirin Hai Orang Orang Yang Beriman Memintalah Kalian Pertolongan Kepada Allah Dengan Banyak Bersabar Dan Solat Disini Lebih Dikedepankan Sabar Daripada Solat Karena Solat Pun Wallahu Ta'ala Alam Tidak Akan Bisa Dilakukan Dengan Sempurna Kecuali Oleh Orang Orang Yang Bersabar Oleh Sebab Itu Allah Subhanahu Ta'ala Lebih Mengedepankan Sabar Dalam Ayat Yang Mulihin Daripada Solat Sebagaimana Juga Allah Subhanahu T'la Berfirman Wa Mur Ahlaka Bis Solati Was Tabir Alaika Dan Perintahkanlah Keluargamu Untuk Mendirikan Solat Dan Bersabarlah Di dalam Mendirikannya Itu Sehingga Kita Tidak Bisa Mendirikan Solat Dengan Sempurna Kecuali Manakala Kita Sekalian Memiliki Kesabaran Inilah Yang Tadi Kemudian Disebutkan Bahwa Kesabaran Itu Memiliki Tiga Tingkatan Atau Tiga Macam Ada As-sabru Ala Ta'atillah Bersabar Di dalam Melaksanakan Ketaatan Kepada Allah Seperti Orang Solat Orang Bermajlis Ilmu Seperti Ini Membutuhkan Kesabaran Yang Sangat Luar Biasa Tidak Semua Orang Memiliki Kesabaran Sebagaimana Antum Sekalian Sebagian Orang Untuk Duduk Di Majlis Seperti Ini Lima Menit Saja Bagi Dirinya Adalah Merupakan Sesuatu Yang Panjang Oleh Sebab Itu Merupakan Sebuah Kenikmatan Dan Taufik Yang Sangat Besar Dari Allah S.W.T. Kepada Kita Tadkala Kita Mampu Bersabar Di Majlis Seperti Ini Bahkan Kita Tidak Lagi Merasakan Adanya Berat Hati Untuk Bermajlis Seperti Ini Terkadang Juga Kepegalan Punggung Kita Juga Kita Abeikan Ketika Kita Menghadiri Majlis Ini Sebagian Orang Mungkin Terheran Ketika Melihat Ini Bisanya Orang Orang Ini Duduk Lama Lama Seperti Itu Nah Tidak Pernah Juga Ada Gol Yang Diciptakan Disana Tidak Pernah Juga Ada Sesuatu Mungkin Yang Lucu Apa Si Sebenarnya Yang Mereka Cari Bahkan Sebagian Ihwa Saya Sangat Terharu Masya Allah Semangat Sebagian Ihwa Hari Ini Belasan Ihwa Bahkan Mungkin Puluhan Orang Dari Saudara-saudara Kita Dari Ihwa Kita Pergi Ke Makassar Untuk Menghadiri Majlis Abdul Razak Ibn Abdul Mohsin Al-Badar Di Makassar Demi Menghadiri Sebuah Majlis Harus Melakukan Perjalanan Panjang Harus Mengeluarkan Sejumlah Uang Bagi Sebagian Orang Yang Pikirannya Hanya Duniawi Itu Tidak Masuk Akal Itu Bisa Hanya Mereka Pergi Kesana Menyari Apa Inilah Hidup Di Bawah Naungan Islam Sehingga Sehingga Ada Perkataan Yang Sangat Indah Yang Diucapkan Oleh Syed Kutub Di Dalam Fidilal Al-Quran Dia Mengatakan Al-Hayatu Tahta Zilal Al-Quran Ni'matun Ni'matun La Ya'rifuha Illa Man Dhaqaha Hidup Di Bawah Naungan Al-Quran Itu Ni'mat Sebuah Kenikmatan Yang Tidak Pernah Dirasakan Atau Yang Tidak Bisa Dirasakan Kecuali Oleh Orang Orang Yang Pernah Menikmatinya Jadi Hidup Di Bawah Naungan Al-Quran Itu Sebuah Kenikmatan Sebuah Kenikmatan Yang Tidak Bisa Dirasakan Kecuali Oleh Orang Orang Yang Pernah Merasakannya Karena Bagi Sebagian Orang Untuk Bermajlis Seperti Ini Sangat Sulit Dibutuhkan Kesabaran Ini Adalah Kemudian Yang Kedua Bersabar Dari Kemaksiatan Kepada Allah Karena Yang Namanya Neraka Kemaksiatan Itu Selalu Sesuai Dengan Syahwat Kita Hawa Nafsu Kita Maka Menyelisihinya Membutuhkan Kesabaran Dan Kemudian Kesabaran Yang Ketiga Adalah Kesabaran Di Dalam Menghadapi Musibah Dan Inilah Kesabaran Yang Kita Maksud Di Dalam Pembahasan Malam Ini Yang Disebutkan Oleh Ibn Al-Qayyim Di Dalam Menghadapi Musibah Sehingga Bentuk Kesabaran Yang Ketiga Inilah Yang Dimaksud Wallahu Ta'ala Alam Wa Sallallahu Assalam Ala Nabi Namah Taib Barakallahu Fik Wajiz Zakullahu Khairun Kita Ucapkan Kepada Ustadz Yang Telah Memberikan Jawaban Dari Pertanyaan Yang Telah Masuk Dan Kami Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Kepada Para Jemaah Dan Jawabannya